Bagi anak-anak di pedalaman Sumba, pendidikan adalah suatu hal yang belum menjadi poin utama. Selain tidak meratanya tenaga pengajar, masalah klasik lain adalah orang tua mengharuskan anak-anak mereka untuk bekerja. Hal ini membuat mereka tidak maksimal mengecap pendidikan. Mereka lebih memilih bermain daripada harus berjalan jauh menuju sekolah. Tangan pengharapan di tahun 2021 ini hadir dengan mendirikan sekolah berasrama yang mengumpulkan dan menampung setiap anak-anak berprestasi dari berbagai senter di pedalaman Sumba untuk tinggal dan mengikuti program pendidikan berasrama ini. Melalui tahap seleksi yang ketat, anak-anak dipersiapkan dan dididik untuk mengupgrade mereka hingga menjadi calon pemimpin bangsa. Nah kalau untuk anak-anak pedalaman sangat cocok karena di sini di asrama kita benar-benar menyediakan segala hal yang mereka perlukan. Mulai dari fasilitas pendidikan hingga pakaian maupun alat-alat sekolah. Sedangkan kalau mereka di daerah pedalaman untuk ke sekolah saja mereka harus menempuh waktu dan jarak yang cukup jauh serta sangat lama. Jadi ini terpengaruh juga dengan psikologi mereka ketika belajar di sekolah. Karena perjalanan cukup jauh setibanya di sekolah mereka kelelahan, kelaparan dan ini berpengaruh terhadap kualitas belajar mereka. Pendidikan di antara di asrama dengan di center, kalau untuk guru rata-rata proses pendidikannya itu sama ya. Hanya saja kita totali 24 jam bersama mereka. Sehingga kita benar-benar mengikuti perkembangan mereka melalui dari secara psikologi maupun pengetahuan. Selama perang lima bulan kami berjalan di asrama Sumba Barat Daya ini banyak hal yang telah kami lalu ya. Dan dalam lima bulan terakhir, kalau dikatakan anak-anak ini banyak berubah ya. Mulai dari terutama bahasa. Pada awalnya penggunaan bahasa Indonesia mereka masih sangat agak sulit. Tetapi dalam perjalanan selama lima bulan, penggunaan bahasa Indonesia mereka sudah mulai baik. Lalu yang kedua, kerapian, kebersihan, kepedulian terhadap diri sendiri sudah mulai meningkat. Di awal ketika mereka datang, mereka tidak memahami bagaimana penggunaan toilet, bagaimana harus mandi dua kali sehari. Jadi ketika di asrama dan mendapatkan semua pelajaran itu mereka sudah mulai menggunakan untuk diri sendiri. Nah harapan saya anak-anak yang berada di asrama ini setidaknya, kalaupun tidak semua setidaknya ada satu yang pada akhirnya nanti menjadi pemimpin di bangsa ini. Pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab serta peduli terhadap orang-orang kecil dan bisa menolong orang dari dua ayat lagi. Dengan sekolah berasrama, pendidikan menjadi sangat efektif untuk anak-anak yang berasal dari pedalaman. Kami percaya dengan hadirnya sekolah berasrama di Sumba, akan banyak anak-anak Sumba yang menjadi pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat Sumba. Halo kakak, sobat baik hati, tangan pengharapan, nama saya Nia. Aku berkesempatan menjadi salah satu anak sekolah berasrama di Sumba. Aku merasa yakin kini cita-citaku untuk menjadi seorang perawat. Halo saya Sally, saya salah satu anak sekolah berasrama tangan pengharapan Sumba. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga sukacita Kristus selalu mewarnai perjalanan hidup kita. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Terima kasih kepada Bapak Ibu Orang Tua Asu yang setia mendukung program Sekolah Berasrama demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak di Sekolah Berasrama Sumba. Helping people live a better life.